Hai semuanya, jadi ini aku sedang memakai baju dari VUKA Jadi mereka tuh jual atasan sama bawahan Bisa sama kayak gini, atau kalian misalkan pingin atasannya ini Bawahannya jeans, atau rok, atau kebalikannya Kayak celananya ini, atasannya yang lain Bisa banget, kalian ya Ini tinggal mix and mix aja Aku gak dapet satu baju Aku dapet beberapa baju lain, nanti aku cobain juga Asli, lucu banget ini baju keduanya Aku dapet si kemeja pendek ini Ini, ya, patternnya lucu banget Warnanya lucu banget, ini celananya the best Gila, lucu banget Terakhir, look, ini celana kalian Kalau misalkan nyimak aku sedari dulu Aku suka banget sama celana yang pattern-patternnya beda kayak gini Ini lucu banget, dan aku suka yang gombrong-gombrong kulot Lebar gitu Nah, kan suka banyak-banyaknya juga Aku tuh pake ukuran apa Kalau misalkan pake celananya gini Kadang-kadang tuh, gimana si brandnya gitu loh Kadang S, tapi yang sekarang aku pake itu Kalau gak salah, aku dikasihnya M Dan Cukup Berarti tandanya aku menggendut Langsung aja kalian cek Instagramnya Belanja ya Meskipun kalian di rumah doang Belanja mah harus nomor wahid Alias nomor satu Langsung cek Itu tanaman asli Ini tuh dari Teta Dari Yuknanam Kalian bisa beli Tanaman ini di Teta Ini gemes banget Memang cantik kamar Aku suka tanaman Hai guys Ini permakan aku sudah tidak bermake up Sudah aku bersihkan ya Nah, kemarin-kemarin Aku mau sedikit bercerita ya Kemarin-kemarin kan aku Ada tompel nih di pipi sini Kayak luka bakar gitu Kecil Tapi awalnya bulat gitu Tapi lama-lama mengecil Terus sekarang gone Itu aku di Di chat sama orang Zamron ya Aku kan pake Zamron Pakein terus Spray ini Jadi aku tuh si rangkaian Zamronnya Dapet spray juga Jadi Aku spray-spray terus Terus kayak Seintensif mungkin Kayak sehari Gatau berapa kali Aku semprot 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 Dua hari guys Pas aku Lagi skincare-an gitu Pas aku giniin Kelupas Gak ada Bekasnya Sabar kali Hei Yang minta Q&A Ini pikir aku Gak ada kegiatan lain Harus nunggas dulu Mau kebang Lalu jatuh cinta sama produknya Kala the label Lihat Keren banget Aku dikirimin satu set Ini berbagai pattern gitu guys Gak ini doang Aku juga dikasih yang warna putih Beda juga patternnya Satu set gini Ya ampun lucu banget Ini Aku pake ukurannya Dua-duanya S Outernya S Calananya S Tapi kalo gak salah Di kala itu Kalian bisa beli satuan gitu Kayak Cuman calananya doang Atau pingin outernya doang Keren banget Dan orang Bandung Si stornya itu Kalo gak salah Ada di jalan Bangawan Jadi kalo misalkan kalian Nanti Kalo udah gak karantina Belanja Jangan lupa Ada Coffee shopnya juga Kalo gak salah Gemes banget Thank you Kalo Nata aku dikirimin Sendal lagi Dari sandal slope Jadi dari Ah udah lama banget Sandal slope Selalu ngirimin aku Sendal yang lucu-lucu Ini gemes banget Jadi ini kayaknya model Model baru gak sih Nah Dan ukuran A Buat yang kemarin Salfox Sama Tote bag yang ngegantung Ini tuh Punyanya Ini tuh Bumi Tote bagnya Aku yang jualan Ukuran kaki aku itu Di 3536 Guys I know Aku sangat mungil Ini Gemes banget Langsung aja Kalian cek instagramnya Nah Berhubung aku Mau keluar juga Kayaknya Aku bakalan Pake sendal yang Lucu banget Gemes Terima kasih Sandal slope Eh ini sebelah Jadi sepawan dong Bukan sepatu Kalo sebelah Seperti kalian tau Kalo aku itu Edik banget Sama skin care Apapun itu Terutama Serum yang buat Brightening Sama ngelembapin Karena buka aku Itu cenderung kering Aku beberapa minggu Bilang Kalo Open Q&A ya Ntar dulu guys Aku itu Sebenernya banyak tugas Dan harus ke Bank dulu Jadi kalo aku udah Aku udah relax Baru aku Cerita Gitu guys Yang lalu Karena Social distancing Karena Karantina ini Jadi aku Ngecek-ngecek gitu kan Kayak Produk-produk Skin care Nah aku nemu nih Aura bright Jadi aku itu Pake serum Aku Apapun serumnya Aku selalu cinta Dan aku Baru jatuh hati Sama Aura bright Ini tuh ada Glutation Vitamin C Nah kalo misalkan aku Udah pake si Serumnya itu Aku pake Whitening cream Aku cuman pake Dua ini aja Karena aku Kalian tau lah ya Aku tuh Gampang banget Ganti Ganti Tapi alhamdulillahnya Buka aku Tidak apa-apa Dan Aku itu Orangnya gampang banget Jerawatan Kalo misalkan Datang bulan Nah kalo aku pake Si dua ini Apalagi si serumnya Ini nih ya Dua-tiga hari Jerawat aku langsung ilang Dan waktu itu Aku banyak banget Beruntusan disini Ampe Mau kena kulit kepala Apa ya Disini loh Sampai jerawatnya Aku pake ini tuh Dan endol banget Maaf Kalo aku Buat kalian yang Sering perawatan facial Ya termasuk aku juga suka Tapi kan sekarang Gak bisa Karena Karantina Nih cocok banget Penggantinya Ini dua ini Langsung dibeli guys Nyesel Siah Looks ya Yang 5 ribu itu Bukan pizzanya Tapi extra toppingnya Extra cheesenya Ditambah 5 ribu Jadi kalo kalian Beli Satu slice pizza Tambah extra cheese itu Ditambah lagi 5 ribu Masa pizzanya goceng Karena antrian Di banknya lama Jadi aku Mau open aja Tentang Masuk kuliah Alias Masuk ke Uki Ini jelas beda ya SBMPTN itu Ujian Seperti ujian nasional Tapi Untuk masuk Perguruan tinggi Kalo misalkan Ujian mandiri itu Diadainnya Sama universitasnya Begitu Jelas beda Beb Semuanya Aku mau ngasih tau Nika kalian semua Kalo misalkan April slice Dari Bono itu Terakhir besok Kalian langsung belanja Langsung swipe up Buat dapetin gratis Onkir ya Mayoritas pertanyaannya Sama Dan kalo aku jawab Di QNN Jadi terbatas Buat satu story Jadi aku Gak usah pake Si table QNN Jadi Aku itu Masuk Up itu Jalur Mandiri Yang dimana Awalnya Aku tuh gak akan Kuliah Alias mau skip Satu tahun Karena pas SBMPTN Aku itu Tidak keterima Di Universitas Siliwangi Si nilainya tuh Gak bisa gitu loh Kalo anak mutasian Jadi bakalan diduluin Sama siswa yang Udah ada Dari awal Masuk di SMA itu Jadi Aku ngambil apa ya Agribisnis apa Gizi Gitu Karena aku Waktu SMA nya itu IPA jurusannya Jadi aku ngambil itu Lalu pas SBMPTN Karena aku anak mutasian Kalo gak salah Pada saat itu Kimia Jadi Kalah Gitu loh Di nilai itu Mungkin aja Kalo misalkan nilai Aku agak naik gitu Keterima Cuman Karena doa Dari keluarga juga Aku gak boleh merantau Jadi Gak keterima Langsung Aku gak keterima SBMPTN Di Universitas Siliwangi Karena ada satu Pelajar Yang Pelajaran MIPA nya Yang nilai akunya Di bawah Rata-rata Ada satu Apa ya Kimia Kalo gak salah Itu di paksa Sama Zaudan Dia tuh Ahlyah Yang mau Ujian doang Dia doang Maksudnya Yang mau ujian Di UPI Aku gak mau Karena aku pengen Sekipkan Taunya Dia udah daftar Duluat Hari dimana Aku gak bangun Dan dia gak ujian Sama sekali Tapi dia itu Kan sebelum ujian mandiri Itu ada pengumuman SBMPTN kan Kayak seminggu sebelumnya Nah dia itu Langsung keterima Udah keterima Di Universitas Berawijaya Untungnya dia udah keterima Dipaksa dia Aku itu Ujian Daftar juga Buat ujian Sikat cerita Aku itu Sama dia Dapet ujiannya Hari Sabtu Dan hari Minggu Di hari Sabtu Aku hari Minggu Sama Nah akhirnya Mau gak mau Akulah Tetep ujian Hari Minggunya Jam 10 Kalau gak salah Aku ujian Aku gak mengharapkan Apa-apa Karena Waktu itu Jujur aja Gak terlalu pingin juga Ke UPI Karena gak tau Kesukaan aku juga Suka sama anak kecil Dan kalau ilmu komunikasi Itu aku lebih suka Bacot gitu Jadi ya oke lah Yaudah Tapi aku gak Mikir Kalau gak keterima Juga gak apa-apa Kalau keputusan apa Akhirnya aku Ujian Dan Mencet Prodi Ilmu komunikasi Dan Yang pilihan keduanya Itu PG Paut Karena Dilihat dari Kemampuan Dan Cerita Pengumumannya Ada Langsung aku buka Ternyata aku Keterimanya Di PG Paut Gak di Ilmu komunikasi Alhamdulillah Aku Kayak Ya Keterima Tapi gak terlalu Gimana Karena Itu UPI pun Itu tuh hasil Suruhan Teman-teman sekitar Dan kayak Yaudah Landi kuliah Daripada gak kuliah Sama sekali Dan Akhirnya Alhamdulillah Keterima Rezekiku ada di UPI Aku Yang penting Aku kuliah Si pikiran Pada saat itu Dan Buat yang nanya Si ujian mandiri Itu Masuknya berapa Harga Harga kuliahnya Berapa Itu Nah aku juga Belum tahu Gimana Mata kuliah Di PG Paut Kayak apa Apa nyanyi-nyanyi Doang Atau Emang Cuman ngurus Anak doang Aku juga Belum tahu Sama sekali Aku gak Mikir kemana-mana Formulir Berapa ya UPI Waktu itu Kayak 200 ribu Kalau salah Formulir Kalian ujian Kalau keterima Baru bayar Jadi gak Bukan Bayar dulu Pas ujian Nanti gak keterima Uangnya hangus Gak kayak gitu Universitas Selewang itu Ya betul Di Tasik Gak keterima Aku disana Dan Buat yang bertanya Apakah Bakalan hangus Uangnya Kalau misalkan Ujian mandiri Tapi gak keterima Seingat aku Kalian tuh Cuman beli Aku ya Jadi Kalian cuman Bayar 200 ribu Ujian Ujian Tunggu Keterima Keterima Langsung Bayar Gitu Jadi Jangan khawatir Buat Angus Kalau misalkan Ujian mandiri Akhirnya Aku masuk OP OSP Dan sebagainya Macem Udah lewat Masuklah Semester 1 Nah Jujur aja Temen aku Temen kelas aku Saksinya Aku itu Sangat gak Semangat Buat Ujian Buat kuliah Di semester awal Tugas gak pernah Suka skip Kuliah pulang Kuliah pulang Bener-bener Gak bersosialisasi Gitu Karena pertama Aku Itu Awal-awal LDR Sama si Zaudan Yang kedua Si Prodinya Gak terlalu Kalau bahasa Sunda Ke HTan Gitu loh Jadi Cuman pikiran aku Kayak asal kuliah Tapi Karena temen-temen Aku baik Semuanya Jadi mereka yang Bikin aku Semangat Buat kuliah Tanya Kenapa Gak ke ITB Karena Aku Gak Terlalu suka Sama jurusan Bukan Gak terlalu suka Emang gak ada Passion aku Di jurusan Yang ada di ITB Dan aku tuh Tau lah Nyadar diri aja Gitu ya Aku orangnya Sampai akhirnya Aku bertahan Sampai sekarang Awalnya aku itu Bakalan Mau cabut Dan aku Mau Ujian Mandiri Unpar Universitas Parahiyangan Tapi Dengan kekuatan Temen-temen aku Akhirnya aku gak jadi Hidup Dan waktunya tuh Buat tugas Buat belajar Gitu Nah aku bukan orangnya Seperti itu Jadi aku Mencari Universitas Yang ada Passion akunya Dan Akhirnya aku Menemukan Ubi Gitu Dan temen-temen Kausan Manggeran Kalau ngerjain tugas Kalo lagi mood aja Terus Harus masuk ITB Yang jelas-jelas Teh riri itu Dulu di ITB S2 Dan aku liat Kayak Harus bener-bener rajin Dan Mengkerahkan Ini juga asik Dan di Ubi tuh Prodi-nya banyak Dosen-dosennya juga Kalo prodi aku Baik Enak Dapet nilainya Gak Gak terlalu Dipersihkan Tadi videonya Kepotong Kalo misalkan Kalian nanya Itu harga Masuk Prodi aku Itu Di 18 juta Jadi setiap Prodi itu beda Kalo ujian mandiri Harga-harganya Gimana Tergantung MSN PTN Dan UM itu Pasti beda-beda Harganya Jadi gimana Kalian ngambil Ujiannya itu Dan gimana Prodinya Gimana Fakultasnya Bagaimana gitu loh Beda-beda Dan ngambil Prodinya Kalo misalkan PGPU Waktu itu Waktu aku tuh 18 juta Kemah 6 Dan si Persemesternya itu Aku dapet 4 juta 680 Yang dimana SBM Tapi gak tau Kalo misalkan sekarang Biasanya selalu ada Perubahan gitu Setiap tahunnya Jadi semoga aja Gak jauh-jauh ya Naiknya Dan Perut aku Di UPI itu Prodip PGPU Udah termasuk Murah Dibanding Prodilain Apalagi MIPA Dan Teknik Itu lumayan Di Biasanya Mampil 30an Kalo MIPA itu Setelah Waktu Angkatan aku Ternyata Harga formulir Ujian mandiri UPI itu Di Rp350.000 Maaf guys Lupa Itu tahun lalu Hai Sobat Rebahan Aku seneng banget Dapet paket Dari Sariwangi Ini tuh Teh Sariwangi 100% Asli Ini packagingnya baru Lebih premium Liat bagus Sumpah dari luar juga Wangi Tehnya Ini bukan cuman itu Si warnanya juga Lebih pas Rasanya juga Lebih segar Cucok banget Buat kalian Yang rebahan-rebahan Manja gitu ya Tapi pingin tetap Sambil ngeteh Bisa banget Akser